Kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis, bukan makan siang gratis. NTB luar biasa, Pak Ibu. Dari jam berapa di sini? Terima kasih buat sudah mendampingi, saya baca tulisannya itu. You'll never walk alone. We love you Abah, I love you too. I love you too. Abah, we love you. Kita gak dibayar, ya kita sama-sama gak dibayar. Tuh tulisannya, kami datang demi perubahan. Pulhu seribu, apa itu? Oh, pulau seribu? Tertutup tulisannya. Oh, pulau seribu satu, masjid untuk berubahan. Ya, apa lagi tulisannya? Nih. Abah, we got your back. Yes, I got your back too. Negara harus hadir untuk memitigasi ketimbangan sosial. Insya Allah. Apa tuh tulisannya itu? Oh. Apa bahasanya itu? Ibu, maaf. Kak, Ibu, tulisan diberdirikan. Bisa dibaca dari sini. Bisa dibaca. Ibu, maaf. Amin hanya punya doa. Tidak punya paman di MK. Kami, perempuan Indonesia, butuh perlindungan. Ya, itu yang kita lakukan. Jangan sampai ada lagi persoalan perlindungan perempuan diabaikan. Tidak boleh lagi kita memberi, membiarkan praktek-praktek seperti itu. Dari mulai kepemimpinan nasional, persoalan perlindungan perempuan harus jadi prioritas nasional kita. Harus dari mulai urusan catcalling sampai mereka yang bekerja dan tidak memiliki daycare untuk anak-anaknya. Ya. Insya Allah, semuanya dilakukan. Abah, kami ingin perubahan. Abah, lihat nih. Baca ya, baca ya. Abah, support kami untuk membantu pendidikan anak-anak di pelosok desa. Ini nih yang menarik nih. Aslinya mageran. Tapi demi pendidikan kita gaskan. Rupanya ini yang biasa mager ya. Yang magerannya udah turun jalan sekarang. Kami datang dengan semangat demi perubahan. Kami tanpa bayaran. Hajat urusan kami semoga dipercepat Allah. Amin. Walau lagi di tulisannya. Oh, ini dia nih. Saya baca sekaligus didoakan. Ya. Kami duda. Siap berjuang buat amin. Amin. Anda udah duda itu. Eh. Abah, perjuangkan pendidikan di pelosok negeri. Terutama di Lombok. Relawan mengajar pelosok desa, lenterah anak negeri. Love you full, Abah. Yes. Love you full, too. Oh, itu tulisan besar itu. Mana? Oh, ini. Coba. Kami butuh pendidikan gratis. Kesehatan gratis. Bukan makan siang gratis. Ya. Kami ingin pergi ke CIS tanggal 10. Tapi kami belum punya modal. Gini. Pergi ke CIS bukan wajib. Yang bisa berangkat, berangkat ke CIS. Tapi yang lebih penting, mengamankan suara di tiap-tiap TPS. Yang lebih penting, menambah suara di tiap-tiap TPS. Saya, Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.